Jadi bagian daun paling bawah akan terkena cipratan air kemudian yang bercampur dengan media Nah celakanya infeksi jamur itu selalu dimulai dari bawah sahabat Menanam itu menyenangkan, merawat tanaman bahkan lebih mengasihkan Akhirnya banyak sahabat yang belum mengetahui bagaimana sih cara merawat tanaman yang benar Apa yang harus saya lakukan Setiap harinya beli, apa sih yang harus saya lakukan Apakah merawat tanaman itu hanya sekedar memupuk Atau hanya sekedar menyemprot pesticida nabati maupun fungisi dana bati Apakah menanam hanya masalah pupuk dan juga penanganan anti hama Nah tanaman tomat di Respet Beli tampaknya tumbuhnya begitu baik sahabat Tidak ada gangguan hama yang berarti Bahkan kutub putih tidak ada nampak sahabat Jadi pertumbuhannya cukup seragam dan baik Tapi disini sahabat membahas mengenai kegiatan harian Maka ketika sahabat melihat tanaman itu sudah tumbuh dengan baik Jangan lengah Karena ada hal-hal yang harus sahabat juga lakukan Kegiatan di pagi hari awali dengan mencabut Nah disini sahabat mencabut gulmah yang ada di dekat daerah perakaran tanaman Meskipun ini sudah beli tiap hari cari gulmahnya akan tetapi sahabat Gulmah akan selalu tumbuh sahabat karena tanah kita kaya akan bahan organik Tanah yang kaya akan bahan organik seperti ini sahabat Nah ketika kita kepal kemudian kita hancurkan jadi segambur ini Jadi kegiatan pertama di pagi hari terlebih di hari libur Sambut gulmah di sekitar daerah tanaman Untuk menyenangkan melihat tanaman itu tumbuh dengan baik sahabat Daun begitu lebar sahabatnya Padahal ini belum lama beli pindah tanamkan Tapi sudah sangat sehat Jadi daunnya lebar-lebar Kemudian batang juga gemuk-gemuk sahabat Nah kan tapi jangan kita lengah juga sahabat Meskipun begitu ada satu hal yang harus disini sahabat lakukan di pagi hari Jadi ketika sahabat melihat tanaman sudah daunnya lebar-lebar seperti ini Kita juga jangan terlena Karena apa sahabat ini musim penghujan Jadi ketika hujan datang sahabat berrrr seperti itu Kemudian daerah bawah ini akan memuncratkan Atau mencipratkan air yang akan mengenai bagian bawah daun tanaman seperti ini Nah ini bisa diteketin biar kelihatan Jadi bagian daun paling bawah akan terkena cipratan air kemudian yang bercampur dengan media Nah celakanya infeksi jamur itu selalu dimulai dari bawah sahabat Jadi daun-daun bagian bawah ini adalah daun yang berpotensi akan meneluarkan jamur ke tanaman Sehingga ada baiknya sahabat kalau sudah daunnya sudah lebar-lebar seperti ini Daun di bawah yang sudah kecil dan tua seperti ini Sahabat bisa potong seperti ini sahabat Nah potongnya juga jangan terlalu ke bawah sahabat ya Jadi berikan jarak sekitar 1 cm Nah tujuannya apa? Tujuannya agar ketika nanti terjadi infeksi Kita berharapnya sih tidak sahabatnya terjadi infeksi jamur Ini tidak langsung mengenai batang utamanya Jadi berikan jarak 1 cm ketika melakukan pemangkasan daun-daun bagian bawah Nah melihat tanaman rambat kita sudah mulai memanjang terus Daun bermunculan kemudian batangnya juga semakin memanjang Tentu menyenangkan sahabat sangat menyenangkan Tapi bila ini dibiarkan sahabat seperti ini Ini akan menghambat pertumbuhannya Jadi jangan sampai seperti ini Kegiatan di pagi hari juga yang bisa dilakukan adalah ketika sahabat memiliki tanaman rambat Seperti halnya pari, timun, dan lainnya Sahabat harus sudah membuatnya untuk mengikuti alur dari lanjaran yang kita buat Jadi sahabat bisa mengikatnya di sini Membuatnya menjadi terus ke atas Kemudian bila ada tunas-tunas air yang tidak diperlukan ini juga bisa dipangkas Jadi kegiatan berikutnya Bagi sahabat yang menanam melon, menanam mantimun, menanam pari yang seperti beli Ini bisa sahabat lakukan kesibukan di pagi hari yang juga sangat menyenangkan Mengikat tanaman di lancaran Nah kemudian kegiatan di pagi hari yang juga sangat menyenangkan adalah melihat persemayan sahabat Melihat persemayan, mengecek persemayan Dan bukan hanya sekedar memastikan persemayan sudah tumbuh Akan tetapi memeriksa bagaimana kondisi persemayan secara keseluruhan Misalkan di sini sahabat ini ada persemayan ke bangkol yang sudah dipindah Ini sisanya sahabat ya Ini kita bisa lihat apakah di sini ada hama kutu putih atau ada hama ulat Periksa dengan sesama Begitu juga dengan ini ada bawang perai sahabat ya Ini ada daun bawang sahabat Nah seperti ini, ini juga kita periksa apakah ada yang rebah atau tidak Di sini juga ada sawi Ini sawi apa ya, samhong sahabat ya Ini sisa dari kemarin kita pindah tanamkan Ini akan segera juga pindah tanamkan sore ini Kemudian di sini ada, ini ada wortel Kemudian di sini tentu saja ada sawi-sawian sahabat Intinya sahabat, jadi setiap persemayan terlebih yang ini Ini ada di sini mentimun Nah ini mentimun, ini rawan sekali dengan kutu putih Kita periksa sahabat Jadi bila ada kutu putih pada masa persemayan ini Segera sikat dengan gunakan Maksud beli sikat, bukan disikat dengan sikat sahabat ya Tapi diberikan pesnis dan apati Untuk mencegah kedatangan lebih lanjut dari hama-hama yang lain Kutu putih adalah hama pembuka bagi beli Karena akan mengundang hama-hama yang lain Jadi periksa, kemudian atasi bila ada Misalkan sahabat lihat kering media semainya Atau mungkin bahkan ada serangan hama Jadi menyenangkan sekali melakukannya di pagi hari Nah oke sahabat, cukup sampai di sini video beli kali ini Menyenangkan bukan kegiatan di pagi hari begitu menyenangkan Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di pagi hari Untuk memenuhi hasrat kita Untuk menghilangkan stres Untuk mencari kesegaran Untuk mencari oksigen yang baik Itu di kebut organik kita Dan banyak lagi manfaat yang kita bisa dapatkan di pagi hari Ketika kita menanam secara organik Cukup sampai di sini video beli kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa untuk selalu perusahaan menanamlah hari ini Agar kita bisa panen besok hari Sampai jumpa lagi di video-video beli besok hari